Greetings Champion, senang berjumpa dengan Anda dan kita telah mencapai lesson ke-50 di mana lesson ini membagi buku saya menjadi sama tebalnya di mana kita sudah sampai di pertengahan perjalanan kita menyelesaikan buku Champion yang ingin saya bagikan kepada Anda Mari kita masuk ke lesson 50 yang berjudul Johnny the Bagger The Bagger adalah sebuah pekerjaan di mana seseorang yang bekerja di supermarket kemudian setiap bahan belanjaan dimasukin ke dalam kardus atau ke dalam kertas coklat dan itulah yang dikerjakan oleh seorang yang melakukan pekerjaan yang sederhana ini dan lesson 50 entitled Johnny the Bagger Nelson Boswell menulis Here is a simple but a powerful rule Always give people more than what they expect to get ini adalah sebuah aturan kesuksesan yang sangat powerful di mana selalu memberikan orang lebih dari apa yang mereka inginkan baru-baru ini tentu Anda mungkin baru saja melihat acara pembukaan ASEAN Games 2018 dan luar biasa jujur saya tidak mempunyai waktu yang ingin saya siapkan untuk menonton acara pembukaan itu di TV namun sekilas ketika saya menonton dari awal saya mulai terpukau dari apa yang mereka kerjakan dan jujur kenapa saya tertarik melihat sampai akhir karena apa yang mereka berikan kepada saya lebih dari ekspektasi saya mengenai acara tersebut saya baru saja melihat potongan DVD dari buku yang berjudul The Simple Truth of Service karangan Ken Blanchard dan Barbara Glance sebuah cerita yang sangat menyentuh diangkat dari kisah nyata seorang anak muda bernama Johnny Barbara Glance pada sebuah kesempatan diminta berbicara di sebuah perusahaan supermarket yang memiliki cabang yang banyak mengenai loyalty program Barbara mengingatkan kepada karyawan di perusahaan itu untuk menciptakan hal yang berbeda dan kenangan indah bagi pelanggan sehingga mereka ingin kembali lagi bagaimana caranya? dengan memberikan sentuhan personal kepada tiap-tiap karyawan di semua level sebulan setelah berbicara Barbara menerima telepon dari seorang anak muda berusia 19 tahun yang bernama Johnny dengan bangga anak muda ini menceritakan bahwa pekerjaannya adalah memasukkan barang belanjaan ke dalam bungkusan The Beggar and dia mengakui bahwa ia memiliki kelainan Down Syndrome Johnny mengatakan bahwa ia terinspirasi mendengar nasihat Barbara namun setelah pulang ke rumah ia tidak mampu memikirkan sesuatu yang dapat menyentuh hati pelanggannya apalagi pekerjaannya hanyalah seorang beggar namun kemudian timbul ide untuk membuat kalimat mutiara semacam thought of the day dan ayahnya membantunya mengetik di komputer dan menggunting kalimat mutiara itu setelah di print oleh Johnny Johnny lalu membubukan tanda tangannya di setiap kalimat mutiara itu dan menuliskan terima kasih karena Anda telah berbelanja di supermarket kami tidak lama kemudian terdapat antrean yang tiga kali lebih panjang di kasir tempat pembayaran Johnny bekerja sang manager meminta pelanggan untuk menggunakan jalur kasir lainnya namun mereka menolak karena mereka menginginkan thought of the day dari Johnny sang manager sampai terharu melihat bagaimana Johnny memenangkan hati pelanggannya bahkan ada testimoni dari seorang wanita tua yang biasanya datang sekali seminggu bahwa sedemikian ia menginginkan kalimat mutiara dari Johnny hingga setiap kali ia melewati supermarket itu ia berbelanja hanya untuk mendapatkan sebuah kalimat mutiara department yang menjual bunga pun terinspirasi oleh semangat Johnny mereka memberikan bunga-bunga yang sudah tak dapat lagi dijual untuk dijadikan korsase yang indah dan dibagikan kepada wanita lanjut usia atau anak-anak kecil semangat pelayanan sangat terasa di supermarket itu berkat Johnny ide Johnny memang bukan sesuatu yang sangat inovatif namun ide tersebut mampu menyemputuh hati yang terdalam dari pelanggannya ingatlah untuk memberikan sentuhan pribadi pada pekerjaan Anda berilah lebih dari apa yang dibayar oleh pelanggan Anda saya yakin Anda pernah makan sebuah makanan lesat asal Italia yang bernama pizza sebuah restoran pizza terbesar di Indonesia sangat mengerti sebuah konsep sederhana dalam customer service yaitu under promise over deliver yang berarti memberikan janji di bawah ekspektasi pelanggan namun memberikan hasil di atas ekspektasi pelanggan para wira niaganya dilatih untuk menjanjikan bahwa makanan akan siap dalam waktu 15 menit namun setiap kali Anda memesan pizza tersebut selalu datang lebih cepat strategi sederhana ini membuat para pelanggan merasa puas makan di restoran tersebut Domino Pizza sebuah perusahaan pizza raksasa di Amerika Serikat menjadi populer karena keberaniannya membuat komitmen untuk dapat mengantarkan pizza kurang dari 30 menit jika staff mereka tidak mampu mengantar pizza tersebut sesuai janji mereka pizza itu akan gratis untuk sang pemesan keberanian dari sebuah komitmen inilah yang dicari oleh banyak pelanggan di seluruh dunia namun seringkali perusahaan terjebak dalam konsep yang terbalik yaitu over promise dan under deliver janji yang berlebihan namun hasil akhirnya jauh dari janji yang diberikan pertama kali seorang tukang angsei berjanji akan datang besok ke rumah namun ketika ditunggu ia tidak datang-datang dan ketika ditelepon ia malah memberikan segudang alasan anda mengantar mobil anda untuk diservis, pegawainya menjanjikan akan selesai dalam 3 hari dan setelah 3 hari ternyata mobil anda belum juga selesai apa yang anda rasakan dari dua contoh di atas ini? saya yakin anda tidak puas, bahkan kecewa dan mungkin anda tidak akan memakai jasa mereka di kemudian hari champion lesson untuk kita di lesson kelima puluh ini adalah belajarlah dari seorang joni walau banyak orang memandang sebelah mata pekerjaannya hanyalah seorang beggar namun joni membuat perubahan besar di dalam perusahaannya mulailah melihat tugas dan pekerjaan anda sebagai sesuatu yang personal berikanlah yang terbaik dalam pekerjaan anda agar pelanggan anda dapat menjadi pelanggan seumur hidup anda oleh sebab itu, pikirkanlah 3 servis atau sentuhan tambahan yang dapat anda berikan kepada pelanggan anda sehingga anda berada di atas rata-rata pesaing anda 3 servis dan sentuhan personal yang akan saya berikan kepada pelanggan 1, 2, dan 3 semoga anda menemukan kesuksesan di dalam diri anda dengan memberikan lebih dari ekspektasi kepada orang-orang yang mencari produk dan servis anda saya Dharmadi Dharmawangsa, the master of motivation sword like an eagle and reach for the tongue